Halo semuanya, Assalamualaikum Jadi di video kali ini, aku lagi mau membuat slime eksperimen lagi Yaitu membuat slime dari bahan minuman Dan ini dia hasil dari slimenya Bisa kalian lihat ya, ini tuh hasilnya teksturnya enak banget Jadi pas aku pencet, bunyinya itu nyaring banget kan Nah, dan pas aku tarik juga ini hasilnya sangat clear, bening seperti kaca ya Jadi ini aku bikinnya itu dari minuman Levite Sesuai dengan yang di request sama subscriber aku Nah, jadi siapa di antara kalian yang udah request ke aku Untuk bikin slime dari minuman Levite ini? Komen di bawah ya Dan buat yang request untuk slime yang lainnya juga harus sabar dan antri ya Gak boleh marah-marah di komen, oke? Please Aku juga mau kasih tau, ini tuh hasilnya wanginya tuh seger banget ya si slimenya Karena kan dari minuman si Levite ini kan mengandung kayak daun mint Terus ada lemon sama si timunnya kan Jadi wanginya itu seger banget ke si slimenya Dan ini warnanya sangat cerah banget ya Dan teksturnya pokoknya enak banget, aku gak bohong sediusan deh Oke, semoga kalian sebenernya suka dengan hasil slimenya Tapi maaf kalau misalkan hasil slimenya di like ya Dan pastinya jangan lupa buat yang suka di like videonya Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel Youtubenya aku Ainul Aini, terima kasih Oke, sekarang kita akan langsung saja ke pas aku membuat slime dari minuman Levite ini Nah, seperti biasa, untuk alatnya disini aku sudah siapkan wadah dan juga spatula buat ngaduk Dan pastinya juga disini aku sudah siapkan minuman Levite-nya ya Ayo siapa yang udah request ke aku untuk bikin slime dari minuman Levite ini Nah, kalau misalkan minumannya itu clear, jadi aku akan bikin clear slime ya Jadi bukan yang pakai white glue ya Kalau misalkan dari ada kayak susunya gitu, baru aku suka pakai white glue Kemudian aku akan tuangkan si minuman Levite ini ke dalam wadah Aku mau tuanginnya setengahnya aja ya, nggak akan semuanya Soalnya kalau misalkan semuanya kebanyakan Jadi aku bikinnya setengahnya aja segini ya Nah, setelah minuman yang kita tuangkan ke dalam wadah Bahan yang kedua kita tuangkan clear glue atau lem beningnya ya Harus menggunakan lem bening ya Kalau misalkan mau bikin clear slime, nggak boleh pakai white glue ya Nah, kemudian kita aduk keduanya ini sampai tercampur dengan rata dulu Nah, kalau sudah tercampur dengan rata Kita akan langsung saja tuangkan bahan yang ketiga yaitu slime activator Di sini aku menggunakan slime activatornya itu dari borax ya Biar awet nih Bisa kalian lihat, langsung menggumpal ya Pas aku tuangkan slime activator ini Kita akan tambahkan lagi sedikit demi sedikit ya Nggak boleh langsung banyak, takutnya langsung keras nih Jadi sedikit demi sedikit sambil kita aduk Sampai si slimenya ini menggumpal dan membersihkan wadah Oke semuanya, bisa kalian lihat ini hasil slimenya sudah mau mulai menggumpal ya Jadi kalau misalkan masih ada lengket-lengket Kalian boleh tambahkan lagi slime activatornya Tapi ingat ya, harus sedikit-sedikit Jangan langsung banyak, takutnya langsung keras ya Nih, sudah mau mulai membersihkan wadah deh Jadi deh slime-nya, gampang banget kan Nah, biar nggak lengket, pasti terakhir aku tuangkan juga slime activator yang dari GOM ya Dari obat saryawan nih Sudah langsung membersihkan wadah kan slime-nya Sekarang mau langsung aja pegang pake tangan ya Biar lebih tahu teksturnya sudah jadi apa belum nih Wow, sudah langsung jadi nih ya Gampang dan mudah banget ya, secepat ini Cuma tiga bahan kan Minuman, terus clear glue sama slime activator ya Dari Borax Aku belinya itu Borax di online shop ya buat yang tanya Jadi Borax dicampur dengan air Jadi ada di slime activator Oke, bisa kalian lihat ini hasil slimenya sudah jadi dan sudah langsung bagus ya Ini teksturnya juga Tapi disini menurut aku kayak beda gitu ya sama minuman aslinya Nih, ya kan? Jadi yang asli ini agak kuning apa hijau ya ini Tapi ini hasil slime-nya jadi beda banget warnanya Jadi aku disini mau coba kasih kewarna makanan Disini aku punya warna hijau sama warna kuning Kita akan coba kasih warna hijau dulu ya Biar agak mirip sama minuman levite yang hasilnya ya Soalnya kan ini kayaknya clear gitu kan hasilnya Lihat deh, ya kan? Makanya disini aku mau coba tambahkan kewarna makanan Biar mirip ya warnanya Nih, coba pertama aku kasih warna hijau Apakah akan mirip? Soalnya ini warnanya apa sih? Levite ini hijau apa kuning? Aku disini mau coba aja Tambahkan warna hijau Apakah akan sama? Nanti kalau misalkan agak kurang Kita tambahkan warna kuning ya Ini sih bener-bener parah sih Enakkan banget ini teksturnya ya Wow Udah langsung enakkan banget ini hasilnya slime-nya Pas aku pencit ya kan? Bisa kalian lihat sendiri lah ya Ini hasilnya seperti apa Ini masih kurang tadi warnanya Makanya aku tambahkan lagi Tapi jadi kayak nggak mirip ya Kalau warna hijau Apa kasih warna kuning kali ya? Iya nggak sih? Gimana mirip nggak? Tapi ini udah lumayan mau mirip loh Warna hijau ini Mirip nggak sih? Kayaknya kurang deh Ya kan? Kayaknya aku harus kasih warna kuning deh Coba lihat deh Udah mulai sama nggak? Kayaknya kasih warna kuning aja Kali sedikit ya Tapi ini juga udah lumayan mau mirip sih Tapi kayak kurang warna kuning gitu Makanya ini aku tambahin lagi nih Warna kuning ya Biar mirip sama minuman Levite aslinya Biar cerah gitu kan Soalnya masa warnanya bening Wow parah sih ini teksturnya enak banget Ini hasil slime-nya Seriusan deh nggak lengket gitu ya Jadi enak banget ya Pokoknya gemoy gitu Gemes Gimana sekarang warnanya Kayaknya masih kurang kuning deh Menurut aku Apa aku salah kelihatan ya? Ya nggak sih? Kayak masih kurang warna kuningnya Udah deh Aku mau tambahin lagi aja Warna kuningnya ya Sedikit lagi aja ya Nggak apa-apa ya Tapi ini juga sudah lumayan mirip sih Tapi nggak apa-apa aja deh Tambahin lagi aja Sedikit Biar warnanya agak cerah ya Jadi aku tambahkan Warna kuning Sama warna hijau ya Wah Kayaknya kebanyakan deh ini Jangan sampai gagal Ini aku kasih warna Oke semuanya Ini dia hasilnya Bisa kalian lihat Ini minuman aslinya Nggak terlalu kuning banget Tapi ini yang aku bikin Kayak kuning gitu ya Sudah lah Nggak apa-apa ya Maaf tadi aku malah Kebanyakan kasih warnanya Wah langsung turun deh Dari dalam wadah ya kan Nih Sudah langsung jadi deh slime-nya Sudah aku masukkan ke dalam wadah Karena mau aku tutup dulu Bakal aku dialamkan dulu Selama beberapa hari Pokoknya ya Sampai si slime-nya ini Hasilnya dia clear ya Sama seperti minumannya Nah oke semuanya Jadi ini dia hasil slimenya Setelah aku diamkan Kurang lebih selama 2 harian Ini hasilnya cepet banget ya Keklirnya jadi nggak lama gitu Dan ini hasilnya Sangat kincelong banget ya Cuman memang warnanya Agak cerahan Si slime ini ya Dibanding minumannya Jadi maaf ya Kalau misalkan jelek Maaf banget Wah cerah banget sih Ini parah Lihat deh Ya kan Bening banget ini Clear banget hasilnya Yaudah Sekarang kita akan langsung saja Tuangkan Dari dalam wadah ini Kemeja ya Aduh Aku harus gini-giniin dulu nih Takutnya nempel di wadah Makanya aku suka Kayak gini-giniin dulu Kalau misalkan Mau nuangin ke Itu kemeja Kadang suka nempel gitu Wow Wow Cantik banget Cerah banget Lihat deh Ya kan Ya Tapi di tengahnya Kayak ada bubble gitu kan Kayaknya dari Tadi pas aku Pinggirnya gitu-gituin Ya kan Sudahlah Gapapa Kita pencet aja nih ya Sekarang kita lihat Teksturnya seperti apa Wow Seriusan ini Aku nggak bohong Jadi pas aku pencet Itu suaranya tuh Bunyinya nyaring banget ya Enakin banget Pokoknya pas dipencet Dan pas ditarik juga Ini sangat clear banget Hasilnya bening Seperti kaca ya Bisa kalian lihat sendiri kan Wah Ini teksturnya bener-bener The best deh Hasil slime ini Clearnya sangat cantik banget Ini warnanya Jadi terima kasih banyak ya Buat kalian semuanya Yang udah request Ke aku Untuk bikin slime ini Nah oke semuanya Jadi ini adalah hasil yang kedua kalinya Aku kasih lihat lagi Selainnya Karena pas aku kasih lihat yang pertama itu Aku lagi ada halangan Jadinya ini aku lanjut lagi Hari Hari berikutnya Jadi beda ya Bajunya takutnya ada yang komen Kok kakak beda Bajunya sih beda Masa ganti gitu kan Makanya ini aku jelasin Takutnya nanti ada yang salvo kan Soalnya tadi kan Aku beda ya Bajunya nggak kayak gini Nah ini hasilnya udah bagus banget ya Walaupun ini udah aku diamkan lagi Ini bener-bener clearnya tuh cantik banget Dan teksturnya enak banget pokoknya Jadi pas dipencet itu Suaranya nyaring banget ya Nah semoga kalian sebenernya juga suka dengan hasil slimenya Tapi maaf kalau misalkan dilek Wow ini sih parah The best banget Ini clearnya sangat cantik ya Warahnya cerah gitu Oh iya aku juga mau kasih tau nih ya Jadi hasil slime ini Dia ini wangi sangat seger banget Karena mungkin kan dari minuman si levitynya ini Dia mengandung kayak ada daun mint Terus ada lemon Sama si timurnya kan Jadi ke si slime ini Dia juga ini kayak ada seger-segernya gitu Si wanginya ini ya Jadi aku sangat suka Dan ini juga warnanya cerah ya Karena aku tambahin ke warna Tapi maaf ya Kalau misalkan kecerahan Ya biar bagus aja hasilnya ya kan Soalnya kalau bening kan Jadi kayak clear slime Yaudah sekarang ini Aku lagi mau mainin dulu Biar kalian bisa lihat ya Testurnya Jadi kalian bisa delay nanti di akhir Menurut kalian ini hasilnya bagus atau tidak ya Nah oke semuanya Gimana jadinya hasil slime yang aku buat ini Nanti jangan lupa terus di komen Thanks for watching ya Jadi slime eksperimen kali ini cukup segini aja Jadi buat yang request juga harap sabar dan antri Nggak boleh marah-marah di komen ya Nanti kalau misalkan aku setuju dengan requestannya Bakalan aku buat Tapi jangan pernah request yang sudah pernah aku buat ya Kalian bisa lihat tutorial slime itu udah banyak banget yang aku bikin Jadi requestnya yang belum pernah aku buat saja ya Oke thanks for watching Jangan lupa buat yang suka sama videonya Sama slimenya Di like ya videonya Komen juga menurut kalian ini hasilnya bagus atau tidak Boleh komen juga Saranin lagi ke aku Aku harus bikin tutorial slime aku lagi ya Ini bener-bener hasilnya tuh gemes banget ya slimenya Jadi nggak lengket gitu di tangan aku Ini the best banget ya teksturnya enak banget Dan pastinya jangan lupa juga ya Untuk di share ke teman-teman kalian semuanya Tutorial slime aku ini Atau slime eksperimen aku ini sih ya Lebih ke eksperimen Karena dari minuman kan Dan pastinya jangan lupa juga Untuk selalu subscribe channel youtube-nya aku Aynur Ayni Oke bye-bye Thanks for watching Assalamualaikum Love you guys Sayang kalian semuanya Dan pastinya Jangan lupa juga Selalu di akhir lupa Harus selalu cuci tangan Pakai sabun dengan bersih Setelah bermain dengan slime ya Mau mulai main slime juga Harus selalu cuci tangan sih Menurut aku Biar bersih kan Kasih slimenya Oke bye-bye Assalamualaikum Love you guys Sayang kalian semuanya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax